Assalamualaikum Bif, apakah kalau pengen jadi santri atau murid harus mondok Bif? Misal kita tidak mondok karena sudah kerja, bagaimana agar bisa tetap jadi murid atau santri? Ya, gak ada kewajiban atau syarat utama untuk menjadi seorang santri itu ya harus mondok, enggak gitu. Karena di zamannya Nabi itu gak ada santri gitu. Santri itu kan adanya di Indonesia, di luar Indonesia jarang ada pondok pesantren gitu. Indonesia banyak pondok pesantren. Nah, jadi santri disini yang dimasukkan disini adalah tolibul ilim, yang mencari ilmu. Orang yang mondok itu santri. Orang yang belajar matasar dinia itu santri. Orang yang hadir majestaklim itu santri. Orang yang selalu mengikuti fatwa dan ajaran, himbawan daripada seorang guru itu juga santri. Pokoknya maksud tujuannya dia datang ke majestaklim itu adalah untuk mencari ilmu. Itu namanya santri. Jadi gak harus mondok, enggak, enggak harus gitu. Cuma santri yang sesungguhnya itu adalah santri yang bukan cuma belajar teori. Tapi dia juga mendapatkan pendidikan langsung gitu. Dan itu adalah sistem pendidikan yang terbaik di masa kini. Oleh karena, mereka itu mengadopsi sistem pendidikan pondok pesantren. Kenapa? Karena pondok pesantren itu adalah yang terbaik di dalam pendidikan karakter itu di pondok pesantren. Sehingga bukan cuma teori. Bukan cuma teori saja orang masih ragu gitu. Karena sifatnya manusia itu adalah penasaran. Sifat penasaran itulah yang menjadikan orang itu gak percaya kepada orang lain. Oleh karena disebutkan bahwasanya dakwah itu ada dua makom. Ada dakwah bilhal, ada dakwah bilmakol. Dakwah bilmakol itu ya hanya ucapkan orasi, pidato, mengajar dan sebagainya. Dan dakwah bilhal itu mempraktekkan langsung. Yang terbaik adalah menggabungkan antara keduanya. Ucapan sekaligus diiringi dengan prakteknya. Nah dia itu ada seorang da'i tapi seorang yang amir juga. Bukan cuma ngomong gitu. Jadi sangat besar murka Allah Ta'ala. Kamu itu cuma ngomong saja tapi tidak ada prakteknya. Itu termasuk yang diberikan ancaman oleh Allah Ta'ala. Agam tapi, Dalam pendapat santaran itu, Keistimewaannya adalah, Kalau dia itu nyantri, Maka dia itu lihat langsung bagaimana gurunya. Karena ada sebuah kaida, Kalau murid kencing berdiri, Kalau guru kencing berdiri, Maka muridnya kencing berlari. Jadi semuanya itu tergantung pada gurunya. Guru itu menjadi setengah daripada pendidikan utama itu adalah guru. Guru. Yang dicontoh. Guru yang menegur. Kiai-nya itu yang memberikan sebuah masukan ketika terjadi perselisihan dan sebagainya. Karena di situ kan semua ras itu ada di suatu tempat. Berarti apa? Mewakili semua unsur, semua ras yang ada. Sehingga apa? Sehingga lingkuan tersebut cepat menjadikan orang itu dewasa. Sehingga rasa santri itu, Biasanya kalau sudah selesai dia, Dan dia diperbolehkan dan diizinkan oleh gurunya untuk berdikari, berdakwah sendiri ya. Maka biasanya dia itu menjadi orang yang paling dewasa. Karena dia bisa menempatkan dirinya. Memposisikan dirinya sesuai dengan posisi yang diinginkan oleh gurunya. Karena sudah ditempah. Dalam keadaan yang tidak enak sudah biasa. Dalam keadaan yang enak dia bersyukur. Jadi dididik untuk hidup tidak enak. Dan istikomah. Bagaimanapun tetap solat jamaah. Walaupun makanannya tidak enak. Walaupun keadaannya tidak enak. Walaupun terpaksa. Tetap solat jamaah. Tetap biya mulel. Tetap baca Quran. Itu diantara mumayazat. Atau keunggulan dan kesimewaan. Orang yang belajar nyantri. Itu ya seperti itu. Tapi kalau seumpama dia itu. Terikat dengan suatu pekerjaan. Karena sudah bekerjaan sebagainya. Ya enggak apa. Enggak harus gitu. Tapi ya sedikit demi sedikit. Kita itu berusaha untuk. Mengikuti seorang alim. Dengan melayani mereka. Berkhidmat kepada mereka. Dan begitu kita akan. Ada interaksi dengan orang alim tersebut. Seperti interaksi yang didapatkan oleh para santri dari kiainya itu. Ya jadi enggak harus ya. Semoga jawaban ini dimengerti oleh si penanya.